Halo anak-anak, bertemu kembali dengan pembelajaran kita Tema 4 Keluarga Ku Penguatan Pelajaran Bahasa Indonesia Anggota Keluarga Ku Perkenalan Anggota Keluarga Ini sebuah keluarga ya Dalam keluarga itu ada yang disebut dengan keluarga inti Yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak Selain dari keluarga inti, ada juga yang disebut dengan keluarga besar Keluarga besar itu terdiri dari yang mana saja Kakek, nenek, paman, dan bibi Yang termasuk dengan anggota keluarga ya Anggota keluarga besar Ini sudah, yaitu kakek dan nenek Siapa sih kakek dan nenek itu? Itu adalah orang tua dari ayah atau ibu kita Berarti kita panggirlah Mereka itu kakek atau nenek Lalu yang berikutnya adalah paman dan bibi Nah, paman dan bibi siapa juga? Nah, paman dan bibi adalah saudara laki-laki atau perempuan orang tua kita Jadi, kalau bapak kita punya saudara laki-laki Berarti kita panggil dia paman Ya, istrinya kita panggil bibi Memperkenalkan keluarga besar Memperkenalkan keluarga besar itu biasanya Kalau kita ada acara ya Bisa ada hari-hari besar Seperti saat lebaran Atau Natal Atau Tanah Haru Itu kelarga besar biasanya berkumpul Nah, saat kita berkumpul itu Di situ ada kakek, nenek, paman, bibi Dan juga sepupu-sepupu kita Ya, pasti ada suasana liburan Misalnya hari-hari besar Kita berkumpul Memperkenalkan anggota keluarga Nah, kita bisa membuat juga Anggota keluarga kita Misalnya, kita buat dia putuknya ditempel Ya kan, dalam satu bingkai Ya kan, kita buat seperti ini Lalu bisa kita memperkenalkan anggota keluarga kita ini Terus, kita tulis namanya Misalnya, disini kita bikin Misalnya ada ayah Ada ibu Ada adik Misalnya Atau ini kakek Dan sebagainya Gitu ya Kita bisa memperkenalkan anggota keluarga kita Ya Nah, dia bisa juga memperkenalkan anggota keluarga kita dengan melalui kalimat Ya Nah Ada disebutan paman dan bibi dalam berbagai macam suku Nah, misalnya ini Ini adalah si komang Komang memperkenalkan paman dan bibinya dari suku Bali Ya Si komang Dia akan memperkenalkan bibinya ini dalam suku Bali Yang kalimatnya begini Halo teman-teman Ini maman dan buah aku Ya Ini adalah Bahasa Bali Bahwa panggilan paman dan bibi ini adalah maman dan buah Beda lagi Misalnya Bahasa jawab Panggilan Suku jawab Panggilan paman dan bibi itu siapa Misalnya kayak Seperti Nenek dan kakek juga seperti itu Beda-beda ya Setiap suku itu Berbeda panggilannya Untuk Baik itu paman dan bibi Atau kakek dan nenek Dan sebagainya Gitu ya Nah Bercerita kegiatan bersama keluarga Kita bisa bercerita juga Kegiatan bersama keluarga besar Ya Nah Kita bisa menceritakan Dengan kegiatan kaget besar kita Dalam bentuk tulisan Kita tulis Nah Kita tulis Baru Kegiatan keluarga besar kita Apa Apa saja kita Tulis Atau kita buat dalam bentuk tulisan Atau Bisa juga kita ceritakan kepada teman Dengan kata-kata ya Bisa juga kita ceritakan bahwa Kegiatan keluarga besar kita itu apa saja Menceritakan Menceritakan kegiatan bersama keluarga Dia adalah Menceritakan Sebuah kegiatan keluarga ya Dia dibuka sebuah cerita seperti ini kan Olahraga pagi ya Setiap hari minggu Deddy berolahraga Deddy bersepeda bersama ayahnya Ayah Ibu dan adik Deddy berlari pagi Mereka berolahraga di taman Di taman banyak orang yang berolahraga Ada yang bermain sepak bola Ada yang bermain sepatu roda Deddy sangat senang berolahraga bersama keluarga Dia bisa bikin cerita seperti ini Anak-anak juga bisa bikin cerita Misalnya ada kegiatan bersama keluarga Buat ceritanya masing-masing Itu ya Nah Menceritakan kegiatan bersama anggota keluarga Nah nih Kita ceritakan kegiatan bersama Bermain bersama anggota keluarga mu Permainan apa yang biasa kamu lakukan Kita buat dalam bentuk seperti ini ya Kegiatan bersama keluarga Misalnya Namaku adalah Kamu siapa? Misalnya Namaku adalah Omang Misalnya Aku biasa bermain bersama Nah Bisa bermain bersama siapa? Apakah bersama ayah Atau bersama adik Atau bersama kakak Oleh saja ya Lalu Permainan kegemaran kami yang adalah Nah Yang biasa yang anak-anak lakukan Atau apa? Misalnya Permainan kegemaran kami adalah Bersepeda Misalnya Bisa jadi kan Dia naik sepeda Atau Permainan kegemaran kami adalah Berenang Jadi Setiap sore Di Berenang Nah Senang Berenang Jadi ini merupakan Menceritakan Kegiatan bersama keluarga Ya Nah Lanjut Saat keluarga mau bercerita Nah Saat bercerita Kita harus mendengarkan dengan Baik Ya Jangan lupa Bercerita Kita Membrot ke sana Atau melihat ke sana Kita harus mendengarkan dengan baik Selanjutnya Berbicara lah Setelah orang lain selesai berbicara Ya Misalnya Kalau Ayah lagi berbicara Kita tidak boleh memotongnya Atau Mama lagi berbicara Tidak boleh memotongnya Selesai Dulu berbicara Baru Kita Berbicara Seperti itu ya Jangan langsung diselak Misalnya Ayahnya lagi bercerita Langsung kita selak Seperti itu Harus Kita tunggu dulu Selesai mereka berbicara Baru Kita Berbicara Itu ya Bagian Selesilah keluarga Selesilah keluarga itu apa Itu adalah asal-usul Sebuah keluarga Ya Disini ada Contoh Selesilah keluarga Nah Disini ada Ada Ayah Ibu Lalu Anaknya ada Tiga Ada Ada kakak Ada dayu Dan ada Adik Berarti Yang kakak ini disebut dengan Anak sulung Lalu yang terakhir disebut dengan Anak Bungsu Ya Tapi kakak ini Yang dua ini Dia memanggil yang dua ini adalah Adik Ya Berarti ini bersaudara Ada Tiga orang Itu Kakak Dayu Adik Anak pertama itu adalah Sulung Lalu anak terakhir itu adalah Anak Bungsu Dapatlah kamu membuat Selesilah keluarga Keluarga Sendiri Nah Coba Anak-anak bisa Membuat Selesilah keluarganya Sendiri Misalnya Keluarganya Ayah Ibu Terus Dia bersaudara Satu orang Berarti hanya satu Kalau Tidak mempunyai Saudara Laki-laki Atau Perempuan Atau Punya kakak Atau Tidak punya Adik Berarti Dia disebut dengan Anak Tunggal Berarti Selesilah keluarganya Hanya Ayah Ibu Diri kita Sendiri Nah Kalau kita punya Saudara satu Berarti Ayah Ibu Kita Lalu ada Satu lagi Saudara kita Gitu ya Bisa juga Seperti itu ya Nah Boleh disusun Disusun dia Dari atas Sampai ke bawah Nah Seperti ini Ayah Ibu Terus Anak pertama Untuk kakak Kedua Lalu yang ketiga Karena mereka pun Misalnya ada Tiga orang Kalau misalnya ada Empat Berarti kakak Ada lagi Ini lagi Lalu ada satu lagi Ya Dari kiri Ke kanan Seperti itu Ya Oke Sampai disitu Pembelajaran kita hari ini Terima kasih Anak-anak Salam sehat Tetap semangat ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa